Mengantisipasi penyebaran virus corona, pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menutup tempat wisata di kawasan Lembang. Hal tersebut membuat pengusaha wisata pun terpukul dan berharap kondisi ini cepat berlalu. Berdasarkan surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor STR garis miring 336, garis miring 4, garis miring PAM 32, garis miring 2021, menginstruksikan agar tempat-tempat yang berada di zona merah dan oranye tutup selama masa libur-liburan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Penutupan objek wisata pun akhirnya dilakukan agar tidak ada kegiatan yang sifatnya mengundang perkumpulan masa. Menurut pelaku usaha wisata di Lembang, Peri Tristianto mengatakan, sekitar 4 lokasi wisata yang dikelolanya terpaksa harus ditutup total untuk kedua kalinya setelah tahun lalu dilakukan lockdown. Adanya pemberitahuan terkait KBB kembali masuk zona merah, pihaknya dengan cepat merespon untuk mematuhi arahan pemerintah. Ini masalah zona merah, itu aja. Kita ikutin karena zona merah. Kita pengen secepatnya zona ini menjadi oranye dan hijau, itu aja lah. Kita juga takut dengan penyakitnya. Makanya sebelum surat turun juga, karena kalau kita melihat di Mesos, perintah Pak Kapolri, zona merah dan zona oranye tempat wisata ditutup. Bukan hanya ia dan para pengusaha wisata di Lembang yang mendapatkan kerugian, namun hal tersebut pun berdampak pada ratusan karyawan yang ada di setiap objek wisata Lembang. Mengingat setiap libur halil besar tertentu seperti halnya libur lebaran adalah waktu puncak untuk meraup keuntungan bagi setiap objek wisata. Meski demikian, untuk kepentingan kesehatan bersama, akhirnya pihaknya memutuskan mengikuti arahan pemerintah dengan menutup sementara objek wisatanya yang ada di Lembang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV